Selain menangkap empat pelaku penembakan Rina Mulandari, istri anggota TNI di kota Semarang, tim gabungan juga berhasil mengamankan seorang tersangka penyedia senjata api yang digudakan. Sang eksekutor mengaku diperintah untuk menembak kepala korban, namun tidak ia lakukan. Lima pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan istri seorang anggota TNI di kota Semarang ini tiba di Mapolda, Jawa Tengah. Mereka dikawal ketat anggota BRIMOB dengan menggunakan sebuah mobil taktis dan dua buah barakuda. Para tersangka adalah Agus Santoso alias Gondrong sebagai penerima order yang saat kejadian berboncengkan dengan Supriyono alias Sirun mengendari sepeda motor Matic. Sedangkan eksekutor atau pelaku penembakan adalah Sugiyono alias Babi yang diboncengkan tersangka Poncho Aji menggunakan motor ninja dan satu tersangka lainnya adalah Dwi Sulistio warga seragen sebagai penyedia senjata. Kasus penembakan ini merupakan perintah suami korban yakni Kobda Muslimin. Berawal dari Agus alias Gondrong yang mendapatkan order dari Muslimin, kemudian Agus mengajak Sugiyono, Poncho serta Supriyono. Mereka dijanjikan uang sebanyak 120 juta untuk menghabisi nyawari naulandari. Untuk melancarkan kejahatannya, pada Jumat 15 Juli 2022, tersangka Agus dan Sugiyono membeli senjata api dari Dwi Sulistio di Kabupaten Seragen seharga 3 juta rupiah. Kemudian pada hari Sabtu mereka merencanakan penembakan dan pada hari Senin 18 Juli mereka beraksi di Jalan Cemara 3 Semarang di depan rumah korban. Sugiyono, eksekutor penembakan tersebut mengaku, ia diperintah Kobda M untuk menghabisi rinaulandari dengan menembak kepala korban. Namun ia tidak mau melakukannya karena tidak tega. Tersangka menembak dua kali di bagian perut korban, satu peluru tembus dan satu peluru bersarang. Usai beraksi pada hari itu juga, Kobda Muslimin memberikan uang kepada para pelaku sebesar 120 juta rupiah di sebuah minimarket di Jalan Garang Rejo. Hanya dalam waktu empat hari, tim gabungan dapat menangkap empat pelaku penembakan dan seorang penyedia senjata api. Kini tim gabungan masih memburu Kobda Muslimin, suami korban, sebagai otak pelaku penembakan tersebut. Hendi Nugroho, Semarang TV